Oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya kita akan kembali lagi mereview salah satu LED TV dan khususnya ya spesial hari ini kita akan memberikan update harga terbaru mengenai TV Sony di seri KD55X80L Sekedar info ini merupakan seri TV 55 inch ya dari Sony dengan fitur yang sangat lengkap dan memiliki harga yang cukup terjangkau dengan fitur yang lumayan banyak ya di seri ini dan seperti bisa disini kita akan mereview dan tentunya mengupdate harga terbaru dari TV ini serta di terakhir video nanti kita akan tes kuatitas gambar dari TV ini tapi sebelum video dimulai teman-teman ya untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share pakai channel review terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama oke baik yang pertama disini sebelum kita masuk ke harga terupdate dari TV ini kita review seperti biasa dulu ya nah yang pertama disini kita bisa lihat ya dari segi tampilan layar TV Sony ini sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan refresh rate diantara 60-50Hz dan untuk Motion Flow XR-nya TV ini sudah mencapai 200Hz jadi kalian gak usah khawatir ya walaupun hardware-nya dia hanya 60Hz tapi Motion Flow XR-nya cukup ibaratnya untuk bermain PS5 karena bisa menampung sampai 200 Motion Flow XR-nya nah selain itu disini juga kita bisa lihat untuk tampilan kualitas gambar TV ini sudah menggunakan teknologi Triluminous Color Pro jadi untuk warna hitamnya lebih gelap, kontrasnya lebih oke dan brightness-nya pun juga sangat pas ya tidak terlalu over ke penglihatan kita bisa lihat ya dan bagus disini juga untuk TV Sony sudah mendapatkan lisensi flicker free nah ibaratnya flicker free itu fungsinya untuk mengurangi radiasi pada TV atau pekerdipan persekian di detik di lampu LED TV-nya jadi sudah sangat aman sekali walaupun kalian dekat ya di bawah 10 meter melihat layar TV-nya masih nyaman lah itu ciri khasnya Sony teman-teman ya nah selain itu disini juga untuk fitur lainnya TV Sony ini sudah menggunakan teknologi full frameless jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya baik dari sisi atasnya kita bisa lihat ya ini dia full dengan layar bagian kanannya pun sama, bagian kirinya pun juga sama oke kita bisa lihat lagi seperti ini tampilannya nah selain itu untuk TV Sony ini juga sudah support dengan hands-free voice jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV Sony ini tanpa menggunakan remote lagi nah untuk menggunakan remote pun juga bisa jadi kalian bisa menggunakan dua teman-teman ya nah oke selain itu untuk tampilan dari TV Sony kita bisa lihat di bagian sampingnya ini sudah menggunakan tampilan yang ya saya bilang tidak terlalu tebal ya kita bisa lihat bagian pinggirnya kurang lebih seperti ini dari segi bahan disini dia menggunakan bahan plastik yang cukup solid dan terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya untuk mengurangi TV dari overheat ya kita bisa lihat jadi ventilasi di belakang TV-nya ini sangat-sangat membantu teman-teman ya kalau penggunaan cukup lama jadi panas itu bisa keluar ke belakang bukan balik ke layar nah selain itu untuk kabel powernya disini sudah menggunakan kabel power yang plug and play serta untuk mounting bracket pun juga sudah tersedia jadi kalian bisa langsung tempel TV ini di tembok teman-teman ya oke dan untuk tampilan kaki dari TV Sony ini kita bisa lihat tampilannya seperti ini dan dia tidak memerlukan baut lagi untuk memasang kakinya ya jadi cukup kalian paskan di lubangnya kalian tinggal masukkan dan langsung terpasang secara otomatis oke sekarang kita coba cek untuk kelengkapan input dari TV Sony ini oke jadi langsung saja kita cek ya untuk kelengkapan inputnya nah disini kita bisa lihat untuk bagian paling atas ada 2 port USB di bagian bawahnya dia ada optical untuk audio ada jack 3.5 ya untuk audio kita bisa lihat juga ada video in dan ada 4 port HDMI di antaranya 3 HDMI standar dan 1 HDMI ARC di HDMI 3-nya kabelan pun juga sudah tersedia untuk koneksi internet menggunakan kabel untuk kabel antena pun juga sudah isi jadi TV ini juga ada support dengan siaran TV digital untuk listrik pun disini sudah dijelaskan ya listriknya kurang lebih di 202W itu tarikan awal ya ketika running mungkin bisa di kisaran 100W oke itu dia untuk tampilan belakangnya sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya oke sebelum kita masuk ke tampilan menu kita review untuk tampilan remote-nya dulu disini kita bisa lihat ya tampilan remote-nya pun juga cukup simple dari TV Sony di seri KD55X80L ini tidak terlalu panjang dan sangat pas untuk digengkaman untuk settingannya pun disini ada settingan untuk TV ada settingan biasa ada input, ada kursor, naik turun dan enter ada tombol voice juga volume dan kurang lebih ada 6 aplikasi ada Bravia Core, Netflix, Youtube, Prime Video, Music, dan Crunchyroll nah Crunchyroll ini teman-teman ya kalian bisa menonton anime disini dia lengkap banget ya di Crunchyroll ini tapi tetap dia harus berlangganan oke itu dia tampilan remote-nya sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV Sony oke disini kita bisa lihat untuk tampilan menu-nya disini sudah menggunakan tampilan Google TV teman-teman ya nah sekedar input TV Sony ini sudah menggunakan OS Google TV jadi dia bukan Android tetap dengan koneksi Android cuman tampilannya lebih oke dibandingkan dengan Android TV nah dari smart juga dia jauh lebih unggul teman-teman ya nah selain itu tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini kita bisa lihat ada TV, Netflix, Youtube, dan masih banyak aplikasi dan serta kita bisa lihat ada Bravia Core ya jadi ini aplikasi unggulan dari Sony hanya ada di TV Sony teman-teman ya nah selain itu disini kita bisa lihat ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video dan masih banyak lagi nah ini dari Youtube yang sudah pernah kita tonton dan aplikasi yang sudah kita download disini kita bisa cek dilihat semuanya nah ini dia aplikasi yang kita sudah download ya bahkan game Asphalt pun juga ada nah disini kita bisa lihat kalian bisa menambahkan aplikasi langsung di aplikasi ini jadi nggak usah masuk Google Play Store kalian tinggal geser ke aplikasi kalian sudah bisa melakukan download banyak aplikasi disini bahkan bisa sampai 5000 aplikasi ya disini juga banyak ada gini-ginya ya tipenya ada hiburan ada musik audio pemutar editor dan masih banyak lagi jadi banyak banget aplikasi yang bisa kalian akses ya nah itu dia untuk tampilan menunya dan kita masuk ke tampilan settingannya nah tampilan settingan kalian bisa tampilannya kurang lebih dua seperti ini yang pertama itu ada settingan untuk pengaturan gambar ada mode gambar dia ada vivid ada standar cinema dan mass game serta grafis serta foto dan masih banyak lagi nah setelah itu kita bisa lihat disini ya banyak banget settingannya ada settingan audio output ada settingan jaringan settingan bluetooth dan masih banyak lagi nah untuk settingan tampilan settingannya yang kedua tampilannya itu seperti biasa ya dia menutupi menu dan lain-lain dan kita bisa lihat yang pertama itu ada saluran input ada tampilan suara ada jaringan internet akun login privasi aplikasi sistem remote dan aksesoris atau bluetooth ya nah di bluetoothnya ini kalian bisa koneksikan banyak perangkat item kalian contohnya speaker mouse remote dan lain-lain nah untuk di sistem ini kita bisa cek untuk bagian penyimpanannya nah jadi penyimpanan TV Sony di seri KD55X80L ini di internalnya itu kurang lebih di 20GB ya jadi kalian bisa menambahkan lumayan banyak aplikasi ke TV Sony ini selain itu untuk versi Android juga perlu kalian cek ya disini kita sudah menggunakan versi Android 10 tapi tidak masalah dia bisa nanti upgrade ke Android 11 nah oke jadi kurang lebih itu saja sih tampilan menu serta settingan dari TV Sony di seri KD55X80L sekarang kita lanjut ke tahap terakhir yaitu pendelasan mengenai kualitas gambar sesaat nanti kita akan spill harga terbaru dari TV Sony ini sip langsung saja kita mulai oke jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony ini di resolusi 4K nya disini kita langsung menggunakan video dari YouTube teman-teman ya jadi bukan demo yang kita punya dan kalian bisa lihat perbandingan kualitas gambar dari TV Sony ini nanti kalau kurang bagus kalian bisa langsung komen di kolom komentar sebentar teman-teman ya menurut saya sih kecerahannya pas warnanya pun juga tidak terlalu over banget sih brightness nya ya kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini wow warnanya sangat real ya pergerakannya pun juga cukup smooth nah oke teman-teman jadi kurang lebih irusnya sih untuk tahap penjelasan mengenai kualitas gambar dari TV Sony di seri KD55X80L dan sekarang saya akan spill harga promo dari TV Sony ini ya teman-teman ya jadi spesial promo untuk TV Sony di seri KD55X80L harganya itu di kisaran Rp10.199.000 dan mungkin untuk kalian yang mungkin datang langsung ke toko ya mungkin ada spesial cashback potongan harga lagi nah mungkin harganya saya kasih bisa di kisaran Rp9.800.000 teman-teman ya atau lebih nah dan untuk kalian yang belum sempat ke toko kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan jadi disana juga ada spesial promo juga oke jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai TV Sony di seri KD55X80L untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh arta bali review bali TV ya untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel ini oke sekian dari video saya saya ucapkan terima kasih